Hey guys, kenalan dulu ngasih kita, kenalin nama aku Angel Natasha Andra Runtepalit, temen-temen biasa panggil aku Angel, aku salah satu anak opera maja di Diaspora City Center. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengalaman aku di tengah pandemi, awal mula pandemi yang aku rasain seneng sih, karena aku seneng banget. Akhirnya, for the first time in my life, aku ngerasain yang namanya libur panjang. Tapi itu di awal, makin ke tengah, aku makin ke bawah arus, keadaan juga makin kacau, dan aku sama sekali nggak dibolehin untuk keluar rumah. Waktu di awal-awal covid, aku emang nggak dibolehin dan nggak dibiarin keluar dari rumah, and everyone told me, makan yang bener bagi pandemi nih. Berhari-hari, berbulan-bulan, omongan orang-orang di rumah aku nggak berubah. Hanya satu itu, dan cara gimana untuk menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar. Tapi sampai akhirnya diperbolehin melihat kota Jakarta dan seisinya dengan syarat, eh ada syaratnya. Yang pertama, wajib pakai masker. Yang kedua, bawa alkohol, hand sanitizer, tisu, dan masker tambahan. Dan yang ketiga, apapun dan kapanpun, cuci tangan tetap nomor satu. Tiga peraturan tadi bener-bener aku lakuin kalau aku lagi ada di luar rumah. Dan kalau misalnya kalian tanya perasaan aku, itu kayak gimana sih tentang covid-19 ini? Yang pertama tadi bahagia, karena aku akhirnya libur panjang. Tapi di sisi lainnya, aku malah takut juga kalau misalkan covid dan takutnya berujung di rumah sakit dan wismatlet. Semua cara udah aku lakuin mulai dari jaga kebersihan dan vaksin dua kali tanpa bolos sedikitpun. Tapi selain dilindungi sama vaksin dan tetap menjalani protokol kesehatan, aku juga dilindungi sama seorang yang setia dan gak pernah ngelihin pandangannya sedikitpun dari aku. Dia Tuhan, satu-satunya yang selalu ngelindungi aku kapanpun dan dimanapun. Bayangin, 24 jam dan lebih dia stay di sisi aku, kamu, dan kita semua. Berancak pun gak sama sekali. Setia banget ya pokoknya. Seketika rasa takut itu digantikan sama perasaan berani, bukan berani karena covid ya, berani dan percaya kalau aku bisa merdeka di tengah covid dengan adanya Tuhan. Di Alkitab, Tuhan juga ngelindungin murid-muridnya loh. Salah satu ayat yang bikin aku amaze akan Tuhan adalah 1 Korintus 10 ayat 13 Dari situ udah kelihatan kalau Tuhan selalu setia dan gak pernah ninggalin kita. Bahkan di covid-19 saat ini, di mana kita kadang nyerah sama keadaan kita, Tuhan mastiin lagi dengan ayat ini kalau kita bisa dan pasti bisa ngelewatinnya. So, ini dia pengalaman aku. Stay safe. Have a nice day. God bless you and bye-bye. Kalau menurut aku, merdeka itu pas kita udah bisa lepas dari segala rasa takut yang pernah kita alami. Kita juga bisa menjadi orang yang lebih pede dalam melakukan sesuatu yang kita suka. Misalnya kayak kita bisa pede dalam berpakaian, kita pede dalam mengungkapkan hobi yang kita suka di sosial media. Kita juga udah ngamikirin lagi pendapat orang lain tentang kita. Dan juga kita bisa ngakuin sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Merdeka menurut aku juga berarti kita bisa menjaga tutur kata kita ke orang lain. Karena itu adalah salah satu hal yang penting. Serta kita dapat lepas dari lingkup toksik yang pernah kita tempati. Karena memilih teman yang tepat adalah salah satu faktor yang penting untuk kehidupan kita. Menurut aku, merdeka itu kita bebas dari rasa takut dan kita bebas dari ngerasa kekurangan. Dan juga kemerdekaan itu kita kayak bisa ngelakuin hal-hal yang kita pengen tanpa dilarang oleh siapapun. Selagi hal-hal yang kita pengen itu gak ngurugin siapa-siapa. Dan juga merdeka di masa kini itu juga berarti kita bisa ngelakuin hal-hal yang dulu kita merasa kita gak sanggup atau kita merasa kurang pede untuk ngelakuin hal itu. Misalnya dari hal-hal kecil kayak ngerasa percaya diri atau gak ngerasa insecure dan gak ngebandingin diri kita dengan orang lain.